Kembali bersama saya dan Menteri Negara PPN, Kepala Bapenas Andrinov Dhaniago dalam DBS To The Point. Andrinov, tadi kita bicara ini adalah momentum di mana kita tidak lagi menyantuni orang kaya, tetapi betul-betul menolong orang miskin atau berpendapatan rendah. Dan saatnya saya setuju dengan judul kompas tadi, APBN untuk pembangunan. Itu berarti kalau lihat angka-angka yang sudah pernah kita sebutkan tadi, pembangunan struktur, kita akan besar-besaran. Dan kalau kita memvisualisasikan itu kan berarti semarang. Anda punya gambaran seperti apa? Jelas pertama ini untuk mengatasi masalah yang mengancam kita selama ini, misalnya soal sustainability pangan, kemudian energi yang makin kurang, lalu potensi sumber daya maritim dan kelautan kita yang banyak sekali hilang. Artinya kalau kita benah ini saja, wah itu jalan untuk menjadi lebih baik, lebih makmur itu jelas sekali ya. Karena itu kelihatan di situ kan fokusnya itu pada tiga itu, plus nanti ada pariwisata. Tetapi di samping itu juga ada agenda-agenda lain sebetulnya belum dimunculkan di situ. Misalnya pembangunan yang memang berkualitas juga di tingkat-tingkat daerah, maka akan ada rencana membangun teknopak di tingkat kota kebupaten. Mungkin tahap pertama akan diusahakan 100 kalau daerah kebupaten-kota itu siap ya teknopak, kemudian di tingkat provinsi itu ada nama sainfak. Nah tujuannya apa? Supaya produksi dari hasil pertanian ataupun kelautan itu langsung diolah, diberikan nilai tambah, lalu bisa ditingkatkan juga produksinya. Nah ini tujuannya apa? Kita membangun fondasi ekonomi yang kuat. Yang artinya apa? Produktivitas di masyarakat banyak itu harus kita bangun, kita kuat. Apakah ini yang disebut oleh Jokowi sebagai kalau pun nanti pertumbuhan kita, pertumbuhan ekonomi kita 7% itu adalah pertumbuhan yang berkualitas? Betul, itulah yang pertumbuhan yang berkualitas, yang berkualitas kan berbasis luas, berbasis pada produktivitas masyarakat yang seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya. Jadi pertanian, pangan, usaha kecil mikro, jasa-jasa juga termasuk di situ. Nah yang besar, yang di atas itu tetap diberikan, tidak dikurangi kesempatannya. Tapi terjadilah sebuah integrasi yang secara vertikal dan horigonsal yang mengukuhkan kita bersama, yang membuat kita bersama itu kuat. Karena fondasi kita bangun. Nah fondasi ekonomi yang kuat itu apa? Yang berbasiskan ilmu pengetahuan dan teknologi dan kualitas sumber daya manusia. Mas Andrum, yang terbayang dalam pikiran saya kalau pembangunan begitu banyak infrastruktur itu berarti lapangan kerja juga akan besar. Konektivitas kita kalau lihat ini juga akan makin bagus. Iya, dengan sendirinya. Tapi ada lagi tambahnya ketika menerapkan konsep konektivitas, kita juga memperhatikan keseimbangan pemerataan antar wilayah. Karena itu fokus juga penekanan yang diberikan kepada luar Jawa, daerah pinggiran, seperti pembangkit listrik, membangun pembangkit listrik di mulut tambang, diikuti dengan pembangunan kawasan-kawasan industri, sehingga terjadi pemerataan. Jadi pemerataan itu tidak bisa hanya dengan meningkatkan produksi tambang. Tapi bagaimana di lokasi tambang itu ekonomi menjadi bernilai tambah. Ada pertanyaan sebetulnya, saya agak bertanya-tanya tentang ini. Posisi MP3EI yang sebelum itu di mana ketika Anda bikin yang... Karena saya tahu itu bukunya tebal dan kemudian ini dibuat dalam bentuk sebegini. Ya, ya. MP3EI ya sebetulnya secara konsep sebagian besar dan isinya ya itu tetap dilanjutkan. Tentunya proyek-proyek yang memang sejalan dengan tujuan yang sekarang, yaitu membangun infrastruktur untuk memperkuat perekonomian jalan. Tetapi beberapa tentu ada yang kita revisi. Misalnya, kemarin Jembatan Selat Sunda ya. Ada beberapa yang revisi ya. Kita punya empat alasan yang harus kita perhatikan. Karena itu kami nyatakan ditunda untuk sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Nah, itu contoh ya. Kemudian ada yang lain, misalnya kereta api batu bara. Itu kita harus evaluasi. Karena kan itu semacam menyiapkan sarana anggot besar-besaran untuk bahan baku. Kemudian ke pelabuhan, pelabuhan dibawa ke mana? Bukan untuk dijadikan listrik. Sementara kita kekurangan listrik. Mas Andrinov, sering di atas kertas itu bagus. Walaupun kertas yang Anda buat tidak sebebal sebelum-sebelumnya, yang selalu ditanya oleh publik termasuk wartawan seperti saya adalah, bagaimana memastikan ini berjalan? Ini jawabannya pertama di soal kepemimpinan. Pertama, keputusan cepat, kemudian eksekusi, kemudian kegigihan untuk mewujudkannya. Kemudian memulai dengan contoh-contoh yang menginspirasi. Itu metode yang dipakai oleh Pak Jokowi selama ini. Dan kebetulan menyambung juga dengan pendekatannya Pak Wakil Presiden. Dan ini dipahami sedikit demi sedikit, makin dipahami oleh seluruh menteri. Nah, sekarang kan pertanyaan berikutnya adalah, makin banyak uang yang akan beredar dalam proyek-proyek ini, kan orang juga akan tahu bocornya makin banyak. Itu kan soal korupsi yang terjadi di masa-masa dulu. Ini menarik, baru saja saya membuka Rakernas LKPP, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa. Nah, ini salah satu contoh lembaga yang harus diberdayakan. Bagaimana sistem pengadaan barang dan jasa itu masuk ke dalam sistem, menggunakan sistem elektronik. Semua akan berdiri elektronik ya? Semua akan elektronik, paling tidak mendekati 100%. Karena memang ada instansi tertentu, karena alasan-alasan apa, keamanan negara dan segala macam. Itu dikecualikan memang ya. Kalau tidak ada niat untuk korupsi, semestinya tidak perlu takut ya untuk jalan ya? Tidak perlu takut. Nah, kemudian kita juga akan tingkatkan terus kerjasama dengan KPK, dengan PPATK, juga memperkuat peran dari BPKP. Nah, ini kan soal niat saja. Kalau niat apa, kita tidak punya kepentingan, kemudian kita gigi, lembaga-lembaga yang diberdayakan, wah kami optimis sekali. Kita harus optimis. Terima kasih, Mas Antinov sudah datang ke DBS to the Point. Sama-sama, Pak. Terima kasih. Pemirsa, demikian perbincangan kami dengan Menteri Negara PPN, Kepala Bapenas Antinov Chaniago. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita akan jumpa lagi pada DBS to the Point episode berikutnya. Terima kasih.